Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kita kembali mengudara di Pertamina Manalika International Street Circuit Untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian Maupun progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai saat ini Ya buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang ya Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Saya ucapkan sehat selalu Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan Dan diberikan rezeki yang melimpah ya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Ya di siang hari ini pada tanggal 3 November 2021 Kita akan bersama-sama memantau ya Dari progres yang sedang berlangsung Sebenarnya kita lihat disini kita langsung saja Untuk melihat aktivitas yang sedang dikerjakan Yaitu pengecatan sudah mulai dilakukan ya Di bagian run off yang berada di sisi track lintasan sirkuit mandalika Seperti yang kita perhatikan dari tikungan ke 17 menuju ke 15 ini Sudah dilakukan untuk penggarisan ya Dibuat garis terlebih dahulu ya Nanti akan dilanjutkan untuk pengecatan Kita belum tahu warna seperti apa Tapi kita akan terus memantau bersama-sama Untuk melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang terus dikerjakan Ya seperti yang kita lihat disini ya Warna merah dilakukan penggarisan atau warna apa ini Kalau kita perhatikan Ya kayak merah muda ya seperti itu ya Jadi ini batas dari run off nantinya Akan dicat sesuai dengan model atau kondisi Yang sudah dipersiapkan ya untuk desain dari sirkuit ini sendiri Tentunya lebih mantap ya Setelah kita lihat untuk progres dari pengecatan atau painting Yang dilakukan disini di bagian run offnya sudah dimulai ini Ya disini tim road grip tentunya Tim yang sudah berpengalaman ya Sudah sangat melambung tinggi namanya ya Sudah dipakai dimana-mana tentunya Di seluruh sirkuit yang ada Nah ini dia Jadi mereka itu melakukan pengecatan yang ada disini Saat ini sudah mulai yaitu di bagian run off Nah ini modelnya ya Sangat detail sekali tentunya untuk melakukan pengecatan Disini tidak hanya menggunakan satu alat canggih ya Tapi beberapa alat digunakan seperti yang lihat di depan ini ya Ya ini juga terus melakukan untuk pengecatan ulang tentunya Atau melakukan supaya lebih tebal untuk bagian track limit Di bagian sisi curve yang berada di tikungan ke-16 menuju ke-17 ini Ya modelnya disini di awal dari tikungan ke-16 ini ya Kalau kita perhatikan menuju ke-15 yang mundur ke sana Dan nantinya tentunya akan dilakukan keseluruhan Zona lintasan yang ada untuk melakukan pengecatan Supaya sirkuit ini terlihat lebih mantap Lebih indah dan lebih siap untuk mengadakan ajang balapan Yang sebentar lagi memang kita akan adakan seperti itu Oke kita lanjut ke depan untuk melihat keseluruhan yang ada Baik pengecatan di bagian pinggir curve untuk track limit Maupun pengerjaan di bagian rumput area ya Di keseluruhan masih terus dilakukan elevasinya Karena seperti yang kita ketahui memang ada beberapa bagian Di beberapa tikungan yang masih tergenang untuk air itu sendiri Karena memang belum pas untuk elevasi atau lebih tinggi daripada track itu sendiri Maka dari itu kita akan lihat keseluruhan di siang hari ini Untuk memantau bersama-sama dari progres untuk pengerjaan Maupun kesiapan sirkuit ini sendiri Oke sebelum maju ke depan kita perhatikan di sisi kiri track lurus Seperti yang kita perhatikan di sini gardu PLN Masih terus dilakukan persiapan maupun genset Genset sudah mulai diletakkan di sisi sebelah kiri tersebut ya Untuk persiapan tentunya menyambut ajang balapan yang akan dilaksanakan Dan di sini terlihat juga untuk dukungan-dukungan dari pihak-pihak terkait Tentunya sepeda motor disana mungkin promosi ya Kalau kita lihat ya Untuk mendukung dari ajang yang akan diadakan di sirkuit ini sendiri Ya di depan ini kita bisa lihat untuk bangunan risk control Dari hasil yang sudah didapatkan sejauh ini Seperti yang kita perhatikan ya Untuk bagian panel atau ACP ya penempatan untuk banner nantinya Atau logo-logo sudah siap sekali untuk pengerjaannya Dan di sini bisa kita lihat juga di bagian belakang ya Untuk jalur provinsi yang terhubung ke bagian jalur yang ada di sini Menuju ke bagian sisi kanan risk control sudah tersambung semuanya Ya terus dikerjakan secara keseluruhan tentunya ya Di percepat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada Ya kita akan lihat untuk lokasi di podium ya Lokasi untuk podium di sini ya ini dia Jadi kerangka-kerangkanya sudah terlihat dilakukan perakitan di bagian depan ini ya Tinggal lanjutan di sisi belakang Kemarin sempat ada pertanyaan Dari manakah nanti untuk alat keren yang ada di sini untuk keluarnya lewat mana ya Ada nanti tinggal dilipat saja guys Jangan khawatir ya Lewat belakang tentunya disana sudah disiapkan untuk jalurnya Ya kita lihat di sini untuk pengerjaan atau hasil Yang sudah didapatkan di bangunan pit building atau pedok Yang ada di sini seperti yang kita perhatikan Untuk bagian atapnya di lantai ketiga sudah mulai terpasang ini Nah cukup cepat kalau kita lihat ya Kemarin sore sempat kita tidak upload Karena memang situasi dan kondisi ada kesibukan sedikit ya Jadi sekarang kita lihat untuk situasi atau perubahannya dari video kita kemarin Cukup berbeda ya kalau kita lihat ya walaupun dalam jangka satu hari Atau beberapa jam saja sudah sangat beda sekali ya Pemasangan atap di lantai ketiga sudah akan bisa kita lihat ya Segera akan tersambung semuanya Maupun pengerjaan lanjutan di bagian lantai kedua Untuk atapnya di sini masih dilakukan persiapan-persiapan Kerangka-kerangka terus dirakit ya Untuk melanjutkan penaruhan di bagian atap yang sudah disiapkan di bagian belakang tersebut Ya dari capaian sejauh ini bisa kita perhatikan untuk pengerjaannya Karena memang waktu sangat mepet sekali kalau kita lihat ya Tapi terus dilakukan persiapan maupun pengerjaan lanjutan Siang malam di lembur untuk menyelesaikan dari aktivitas mereka ya Di bagian bangunan fit building maupun di keseluruhan yang ada Seperti pengecatan maupun pengerjaan lanjutan di bagian elevasi untuk rumput ya Tekniknya sudah ada ya jangan khawatir buat teman-teman semuanya Tidak akan tergenang kembali ya Karena memang kemarin sempat belum dilihat ya setelah hujan maka bagus sekali ya Kita bisa melihat untuk situasi dimanakah memang harus dilakukan untuk revisi Supaya semuanya aman nanti ketiga ajang balapan atau race itu kita adakan di Pertamina Medallica International Street Circuit ini Ya disini masih dilakukan perakitan untuk atap juga ya Kalau kita lihat di bagian fit building Seperti yang kita perhatikan di lantai kedua terus akan dikerjakan Begini juga untuk pengerjaan di bagian rumput-rumput yang ada Maupun di bagian pit wall yang ada di sisi kiri maupun di bagian concrete barrier Semuanya pada siang hari ini terlihat sibuk ya Untuk melanjutkan dari penguatan atau progres untuk percepatan penyelesaian dari pembangunan yang ada Ya disini kita bisa lihat untuk track lurus yang punya panjang 700 meter Sebentar juga akan dilakukan yaitu pembuatan untuk garis ya Kalau kita lihat disini Jadi garis untuk starting grid nanti akan dibuat di sana ya Untuk lampu juga akan dipasang di lampu startnya Tunggu saja ya dalam beberapa minggu ini tentunya akan bisa kita lihat untuk perubahannya yang luar biasa sekali Dan disini kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk track lurus Seperti yang kita lihat disini untuk jalur nantinya ya Nah ini jalur dari para penonton akan naik menuju ke bagian sana ya Untuk duduk menonton dari aksi balapan Nah seperti ini model tangganya Nanti jalur yang ada disini akan dibuat tentunya supaya aman buat para penonton Tidak becek ya ketika turun tentunya apabila terjadi hujan Tetapi kita doakan saja nanti supaya pass race tersebut tidak terjadi hujan ya Supaya kita semua bisa menyaksikan perhatian dengan lancar aman terkendali Ya jadi sejauh ini yang kita bisa perhatikan untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun Yang berada di sisi sebelah kanan sudah sampai disini loh Di bagian starting grid ini Nah ini dia ya Jadi sedikit lagi tinggal beberapa bagian kita perhatikan ya Maka akan siap Atau mungkin sampai disini kita akan lihat nanti untuk modelnya Kayaknya sampai batas itu saja untuk tribun yang berada di sisi kanan tersebut Karena di lingkungan ke 13 menuju ke 14 sudah ada disana ya Di sisi dalam tersebut Oke disini kita kembali ke track lintasan Seperti yang kita perhatikan ya untuk track lurus di bagian sisi kiri maupun pengerjaan lanjutan di bagian tunnel Seperti yang kita perhatikan disana masih terus dilakukan untuk penuntasan di bagian jalur menuju ke sudara tengah ya Maupun di bagian pinggir tentunya semuanya dirapikan supaya terlihat lebih safe tentunya Dan pengerjaan lanjutan juga masih terus dikerjakan untuk penempatan di tribun yang berada di sisi sebelah kanan Yang ada di track lurus menuju dengan pertama Seperti yang kita lihat disini Nah ini materian-materiannya sudah ditumpukan disini Tentunya tinggal dirakit saja untuk segera dilakukan pengerjaan lanjutan menuju ke tribunan pertama Ya jadi disini akan menjadi tribun juga ya atau main grandstand nantinya untuk para penonton yang sudah membuking tiket tentunya Kita akan sama-sama duduk disini untuk menyaksikan nanti dari aksi balapan yang sedang dilaksanakan Ya untuk pengecekan di bagian concrete barrier terus dilakukan di lintasan ini ya saat ini Dicek kembali supaya lebih pas tentunya dari model apakah sudah dibaut apa belum seperti itu ya Karena keseluruhan dicek setiap hari ya untuk lebih aman nantinya Ya disini kita berada di tribun yang berada di sisi sebelah kiri Nah ini merupakan deluxe class ya atau deluxe class seperti itu Jadi ini akan menjadi tribun termahal juga ya selama 3 hari harganya kurang lebih dari 14 jutaan guys Nah itu jadi luar biasa sekali ya mantap sekali Kita bisa duduk disana dengan fasilitas yang sudah dipersiapkan jadi luar biasa Oke lanjut kembali menuju tikungan pertama untuk melihat dari keseluruhan yang ada di street pit ini sendiri Dimana pada siang hari ini kita bisa lihat untuk perubahannya cukup signifikan ya Di keseluruhan di bagian track lintasan pengerjaan pengecatan juga akan dipercepat Supaya semuanya bisa jadi dan bisa save dalam waktu yang sudah ditentukan Oke disini kita lanjut untuk melihat situasi progres pengerjaan di siang hari ini untuk tribun VVIP Yang berada di bukit tikman pertama seperti yang kita perhatikan disini ya Penataan di bagian belakang masih terus dilakukan ya Atalat berat maupun escapator disana masih terus menggali atau melakukan perapian Di bagian batas belakang tersebut untuk kesiapan di tribun VVIP tersebut Ya tribun VVIP ini akan diperuntukkan ya kalian sudah tahu semuanya ya Untuk tamu negara Pak Presiden, Pak Menteri dan tamu-tamu negara lainnya Nanti akan bersama-sama untuk menyaksikan balapan yaitu World Superbike maupun MotoGP tentunya Oke kita kembali ke track lintasan dari tribun pertama Menuju dengan kedua seperti yang kita lihat ya untuk penanaman rumput area di bagian-bagian tertentu Seperti yang kita perhatikan disini ya Karena rumput ini tentunya dilakukan penambahan ya supaya lebih terlihat hijau semuanya Jadi bagian-bagian rumput yang memang terkelupas atau mati separuhnya Dilakukan pergantian ya supaya semuanya terlihat lebih mantap Ya disini kita berada di lingkungan pertama menuju dengan kedua untuk curb maupun sisi sebelah kirinya Sudah safe sekali dan pengerjaan lanjutan juga untuk elevasi yang kita bilang tadi ya Untuk pengerjaan lanjutan di bagian rumput atau setiap lingkungan yang memang masih tergenang air Dilakukan pembuatan atau ditaruh nanti kayak bentuk jalur air ya Supaya air tersebut tidak masuk ke bagian track limit atau curb yang berada di sisi sebelah depan tersebut Seperti itu Oke lanjut kembali perjalanan kita untuk menelusuri dari progres pengerjaan di siang hari ini Kita berada di lingkungan kelima menuju ke enam di sisi sebelah luar ya Atau jalur yang berada di sebelah timur yang terhubung langsung ke bagian jalur provinsi ya Dimana disana dilakukan progres modelnya dicor untuk jalur menuju ke zona sirkuit Saat ini sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengecoran di bagian jalurnya Ya di lingkungan kelima menuju ke enam sebenarnya kita perhatikan untuk rumputnya juga safe sekali Dan disini tidak ada tergenang ya untuk di bagian rumput area yang ada disini masuk kita ya Jadi semuanya aman ya seperti itu Ya untuk pengerjaan yang masih dilakukan tentunya terus diperbaiki Seperti yang kita lihat tadi di lingkungan kedua Tingkungan kelima tadi juga terus akan dilakukan persiapan-persiapan tentunya Supaya air tersebut tidak menggenangi di bagian drag limitnya Ya di lingkungan ke tujuh menuju ke delapan ya Pasca kemarin sore kita lihat disini untuk penaruhan di bagian tire barrier Atau ban-ban yang berada di sisi sebelah dalam untuk konkret barrier beton tersebut Sudah safe semuanya dilakukan untuk penempatan sampai menuju lingkungan ke sembilan ini Ya sebenarnya kita ketahui juga di lingkungan ke sembilan menuju ke sepuluh Ya sisi kiri disana kemarin kita lihat alat ekskapator masih terus melakukan untuk penggalian sedikit Atau pemerataan di bagian rumput yang memang disini sangat banyak sekali air ya Mengenang apabila terjadi hujan deras seperti kemarin Terima kasih telah menonton! Ya disini kita sudah berada di lingkungan ke sepuluh ya menuju ke sebelas dan dua belas sampai tujuh belas Kita akan lihat sama-sama untuk pengecatan di awal video kita tadi sudah mulai Apakah saat ini sudah sampai di mana kita akan lihat nanti di depan Ya disini untuk billboard pertamina yang ada di depan bukit itu sendiri sudah siap semuanya Seperti yang teman-teman perhatikan ya akan ditatar di bagian depan tersebut untuk menambah keindahan dari billboard yang ada disana Gede juga untuk pengerjaan di bagian tribun terbuka di bagian tinggal 9, 10, 11 disana Untuk jalurnya masih terus dilakukan yaitu penggalian ya atau pemerataan seperti itu Ya di tinggungan ke sepuluh menuju ke sebelas disini untuk garis hijau atau pinggir kerb Yang kita lihat kemarin ya untuk track limitnya sudah dilakukan pengecatan Tinggal di bagian tinggungan-tinggungan seperti yang dilakukan disana ya Akan dilanjutkan untuk pengecatan warna hijau ya tersebut supaya semuanya tersambung Jadi kemarin sempat masih terpukus semuanya ya Belum tersambung secara 100% untuk track limit karena memang terkait hujan juga ya Dan saat ini mulai dilakukan pengerjaan dipukuskan Mudah-mudahan saja untuk hari ini bisa kita lihat untuk perubahan yang luar biasa Nanti sore tentunya kita kembali lagi untuk melihat dari hasil pengerjaan yang didapatkan di siang hari ini tentunya Ya disini kita berada di tinggungan ke 12 menuju ke 13 Yang kita lihat disini untuk pengecatan di finger kerb ya atau track limit disana sudah oke semuanya Tinggal di bagian sebelah kanan ini belum tersambung menuju tinggungan ke 12 yang ada disini Ya jadi untuk pengecatan di finger kerb sudah oke Tinggal lanjutan untuk sambungan dari setiap tikungan yang ada Untuk warna hijau tersebut maupun pengerjaan lanjutan untuk pengecatan run off Yang saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan di beberapa bagian memang ya Kemungkinan tidak semua atau mungkin semua nanti akan dicat Mengingat waktu sangat mepet sekali tapi kita akan terus pantau bersama-sama Untuk melihat dari kesiapan atau progres untuk pengerjaan yang terus dilakukan Ya disini kita sudah berada di tinggungan ke 13 sisi dalam Seperti yang kita lihat untuk tribun yang ada disini sudah save semuanya untuk kerangka Tinggal pengerjaan lanjutan untuk penaruhan di bagian alasnya ya Dimana disana kerangka juga terus dilakukan pengelasan atau pembautan Supaya semuanya bisa save nanti untuk segera dilakukan tempat duduk Diletakkan tempat duduknya masuk kita Oke disini kita kembali ke tikungan ke 14 untuk melihat situasi yang ada di sisi luar juga ya Untuk tribun atau grandstand yang berada disini sudah save semuanya Nah ini ya Jadi kerangka-kerangka yang kemarin kita lihat disini sekarang sudah ditaruh untuk tempat berdirinya ya Para penonton nantinya Dan batas-batasnya juga sudah ditaruh loh guys Kita akan lebih ke bawah sedikit Atau sudah di raket ya Ya seperti ini ya Bisa terlihat jelas untuk batas dari pinggir supaya para penonton tidak jatuh tentunya Nah seperti ini modelnya ya Jadi untuk tribun terbuka atau tribun sisi luar yang ada disini ya Ini cukup fantastis ya harganya tidak terlalu mahal pas buat kita tentunya Jadi ayo buat teman-teman yang masih belum booking tiket Mari booking ya Supaya kita bisa sama-sama nanti duduk disini Untuk melihat aksi balapan yang sedang berlangsung Ya disini kita berada di tinggungan ke-15 menuju ke-16 Seperti awal video kita tadi Nah ini untuk para pekerja ya Tim Road Grip sudah sampai disini kembali Jadi dilakukan untuk penggarisan disini ya Warna merah yang dilakukan disini Untuk persiapan setelah itu akan dilanjutkan Untuk pengerjaan atau pengacatan di bagian-bagian yang sudah ditentukan Ya disini para pekerja masih melakukan aktivitas mereka di siang hari ini Untuk menyelesaikan dari garis-garis yang dibuat terlebih dahulu ya Untuk model dari yang akan dicat nantinya Kita akan sama-sama pantau bersama-sama Nanti sore juga kita akan lihat untuk hasil dari capaian yang sudah didapatkan Ya mungkin sampai disini aja perjumpaan kita Untuk membagikan video-video terbaru pada siang hari ini ya Kita akan kembali nanti sore untuk bersama-sama melihat dari hasil pengerjaan yang sudah didapatkan Ya apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas Mungkin teman-teman bisa berkomentar nantinya ya Kita berdiskusi bersama-sama Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe Oke disini kita sudah berada di track lurus Dimana tadi kita sudah memantau bersama-sama ya Pol lintasan kita lihat untuk pengerjaan yang masih terus dilakukan di bagian sisi kiri ini Seperti di bagian race control Pengerjaan untuk podium, pit building, tribun, maupun pengecatan sudah terlihat I can segera dilakukan untuk run off sendiri Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan ya matur tampiasi Selamat datang lombok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!